Hai langsir kayaknya itu Sampai jumpa Oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel gondrong anak kampung bro channelnya pala Laskar Ngarit peternak Nusantara khususnya Ruminansia Oke saat ini saya lokasi ada di Ciburahol keempatan Garut Selatan Provinsi Jawa Barat disini banyak petani yang lagi panen bro terus mayoritas di tempat kami adalah peternak sapi dan apalagi untuk saat ini di musim kemarau seperti apa ceritanya jangan lupa like share subscribe and comment dengan santun dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati pemirsa mohon maaf sebesar-besarnya ikutin terus channel channel saya Seperti apa cekidot Hai ikan pesanamisah Kang konten Kang Tumang ade bro raya terus apinya kangenya eh tempat di tempat di mana Oh mancagahar bro sayang hulang sebarang ekor kak sebarang lima bro lima ekor tae jauh-jauh tim mancagahar bro sayang hulang ceket bukit-bukit tablet habisan sang dekat bukit tablet habis bro sayang hulang itu tempat wisata khususnya pantai bro nah ini sekarang adek punya lima ekor nih sekarang lagi prepare untuk eh pemberangkatan ngunyal nyakangnya punya buku terdasekangnya enaknya ngunyal tinggal di sehu air makang Oh maka-makai yang dekat sungai itu tadi prepare bro ada kabungkus cara nak tapi khususnya pakai motor satu motor bisa dua bro atau bahkan bisa tiga kalau motor nadimoditnya jadi caranya seperti ini bro pejuang laskar ngarit di packing pakai karet gue selamat menikmati ini lapisan kedua bro jadi satu motor dua umpak dibantu rekannya si kang denny ini kawannya dari mecagar juga oh darmaga bro sorry saya darmaga joglo eh salahnya nah di packing seperti ini bro kalau pengen tau gimana caranya ini sekalian juga bisa untuk wawasan juga nih bro nah di press bahkan ini bisa sampai tiga bro kalau kita mampu tapi ini karena medannya terjal atau banyak menemukan apa jalan sempit cukup dua yang penting kapasitas yang penting kapasitas motor tidak overload dan safety di jalan gitu bro kang hati-hati nah ini rekan satu lagi bro ini masih di depan padahal tadi turunkan kan anak motor standing bro jadi beban bener lapung tukang dua nah seperti ini bro raskar ngarit peternak nusantara gak du sabar ingon ingon 5 sapi jenis omen bro omen 5 ekor jadi di tempat kami itu alhamdulillah pas waktu panen terus musim kemarau ya kang jadi musim kemarau ayano panen sangat untungnya menghadapi kemarau gitu bro jadi alternatifnya jerami tuh jerami udah saya bro tuh batambang saya tukang angon laskar ngarit bro saya jaget nah jadi ini dua dua bungkus atau dua ikat ini bro mas markas jerami untuk pakan ternak erumenansia nah di dia berapa tempat nah tuh lega silit jadi khusus peternak sapi di saat kondisi saat ini sangat ketolong bro banyak masuki musim kemarau susah 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 ayo ayo bro tempat tempat terus di geboga tanaman tukang tukang yang enak 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 kawainah halodo sih banyak bro tuh yang belum dipanen sih jadi selamat menikmati nah seperti itulah bro kisah saya tentang panen padi untuk pakan ternak khususnya Rumenansia saya ini ada di Ciburahol bro Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat jadi disaat kita menjelang masuk udah masuknya kemarau musim kemarau untuk khususnya Ruminansia bisa memanfaatkan atau pakan seperti jerami bro mohon maaf abdulillah ada kata-kata yang tidak bertenang di video kami jangan lupa like share and subscribe-nya ya bro sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh